Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Yang saya hormati Ketua Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Pulau Singutara yang berdudukan di Manado dengan hormat Pak Muhammad Hatta. Yang saya hormati Direktur Utama PT. CV Samudera Pangat Indonesia dengan hormat Ibu Winning Indah Indias. Event organizer yang dipercayakan oleh Balai untuk melakukan kegiatan ini bersama perusahaan. Seluruh calon penerima yang tadi sudah simbolis menerima ada 1.050 orang. Kemudian para wartawan, media cetak, online, dan semua kita yang bisa hadir di sini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena pada hari ini dalam rangka bulan Mutu Karantina, Maka APK, IPM, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Sulawesi Utara yang berdudukan di Manado melaksanakan kegiatan ini kerjasama dengan para dunia usaha perikanan yang ada di Sulawesi Utara. Pertama, saya berterima kasih dari 1.800an yang dipersiapkan, Bitung mendapatkan jatah 1.050, terima kasih. Tadinya waktu saya dilaporin, saya pikir-pikir, mau kasih kemana ini ikan? Nah, ternyata DKI-MTM sudah mempersiapkan calon penerima. Kalau belum ada calon penerima, saya minta tolong di Pengerak PKK yang juga adalah Ketua Forum Ikan untuk bagaimana dia dan jajarannya membagikan. Tapi kalau sudah ada sasaran, silakan. Sampai tadi, saya langsung, saya hitung-hitungan. Kalau 1.050 berarti 8 kecamatan, 131 kecamatan. 69-an berarti 15 perpura. Tapi syukur, sudah ada yang ditunjuk. Sasarannya yang akan dilakukan oleh event organizer, saya menyampaikan banyak. Terima kasih. Pada kesempatan ini, mungkin ini baru satu badan yang melakukan kegiatan seperti ini. Kalau yang kita lakukan di Pemda, itu sudah periode pertama sudah selesai. Hari-hari ini, mungkin hari ini kita mulai lagi dengan periode kedua sambil bantuan Pemerintah Pusat disambungkan. Dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan pangan, bantuan tunai takutup pangan. Hari ini juga sudah mulai berproses, saya melihat Sabtu kemarin, dan saya berharap juga itu semua dapat terlangsung dan masyarakat mendapatkan manfaat sebagaimana misalnya. Setelah lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang melakukan bulan mutu karantina pada tahun ini dan berlokasi di tempat ini. Yang mendapatkan manfaat dalam rakyat saya. Sekarang lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan teman-teman wartawan ketika ini diekspos, banyak badan yang mau melakukan hal yang sama. Sehingga banyak rakyat kita yang mendapatkan manfaat di tenang COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih dan tetap semangat. Tapi selalu saya ingatkan dimana saja saya berada, justru itu kalau saya agak kode-kode begini itu karena selalu saya bilang jaga jarak, jaga jarak. Tetapi teman-teman seringkali ada yang gak mau jaga jarak. Orang menandu bilang kumabal. Kereketan saya seringkali undang jaga jarak, karena ini potensi penularan yang paling dekat adalah karena jarak kita tidak jaga. Yang dijaga jarak satu sampai dua meter, yang kamu menjaga jarak satu di sini, satu di jalan sana, soalnya kamu menjaga jarak, sebabku marah itu. Kemudian sering cuci tangan, pakai sabun, pakai masker. Sebenarnya saya mensyaratkan teman-teman, kalau di satu acara orang gak pakai masker, jangan diterima di acara itu. Saya berterima kasih di sini, semua pakai masker. Dan begitu masuk pun kita melalui satu chamber yang telah kita lakukan. Sebenarnya, sebelum kemari saya monitor di kek sana, syukur semakin hari semakin baik pelayanannya dalam rangka kita social distancing dan juga melakukan pembatasan orang yang masuk dan keluar. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Ali, Muhammad Hatta, dan Ibu Direktur, karena telah berkolaborasi, dan untuk masyarakat kota itu. Demikian dari saya, dan saya berharap sekali lagi para wartawan, ketika ini diekspos, ada badan-badan lain yang mau melakukan hal yang sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selain karantina ikan dan pengendalian mutu yang melaksanakan atau memperakarsai kegiatan ini, bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha perikanan di Bitung dan nelayan-nelayan yang ada di Bitung. Dan mereka sudah mengatur, peruntukannya juga sudah jelas kepada para buru di perikanan yang terdampak. Bagaimana diketahui bahwa saat ini nelayan tangkapannya ada, tapi pasarnya yang kurang. Sehingga juga ada satu, apa yang akhirnya membuat mereka sulit. Jadi dengan kegiatan ini, maka mereka yang merasa memerlukan ikan, nantinya akan disalurkan oleh event organizer yang sebagai masalah diatur oleh kepala balai karantina ikan. Saya berharap apa yang dilakukan oleh balai karantina ikan ini akan diikuti oleh yang lainnya, sehingga banyak badan atau instansi yang melakukan hal ini, sehingga masyarakat kita boleh mendapatkan manfaat di tengah COVID-19 yang sedang kita hadapi di Kota Bitung. Pemerintah daerah juga sudah melakukannya, membagikan kepada masyarakat periode pertama 25 ribu paket sudah dibagikan. Saat ini kita sedang mempersiapkan untuk membagikan yang, kalau tidak salah laporan yang saya terima 25 ribu juga paket yang nantinya kita akan bagikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.